tapi gimana ya gue tuh masih dipikirin waktu sekarang masih apa? dipikirin kenapa? ya soalnya kan mesti dipikirin semua kan Cici tau sendiri bagaimana perkembangan karirku dari dulu sampai dengan sekarang waktu kita sama-sama di The Rings iya tapi sekarang kan akhirnya memutuskan untuk menikah tapi masalahnya mudah banget sih menikah tapi kan laki-laki kan rencananya nanti pengen kalau punya anak itu anaknya udah gede akunya juga masih bisa jalan sama anak rencananya kayak gitu pasal jangan cakep lagi ya dong aja kan tapi Cici sendiri juga katanya punya rencana untuk menikah kan iya dong kan gak bukan sama kamu kamu langkahin saya loh apa dulu ya tapi deg-degan gak sih Cici nikah tuh ya semakin kamu deg-degan kalau kamu mungkin deg-degan karena cowok ya ya Udah kan sih terus terus bethbapal terus selalu kelihatannya luar biasa gitu menawan matang hati rempuan ASAAjuh ya kan ya 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 kan kita baru ketemu tiba-tiba iya kan aja gitu gitu jadi dipikir gue dari tadi siap ya tapi gila mau tau gak rahasia tipsnya TI sampai sekarang tuh cantik terus ya aku mau tau apa sih nggak ada jadi gini kalau aku sih ya nggak pernah mau menambah apa yang udah Allah kasih tapi dirawat sendiri udah berkepala empat iiii tapi mana tapi penampilannya ya ada yang bilang tete ngelakuin hipu-hipu itu apa itu itu ada apa namanya ada satu alat untuk kalau kita mukanya tembentuk kayak nirusin gitu jadi pakai radiofrekuensi kalau kita bahasa-bahasa orang kita tuh bilangnya setrika wajah setrika wajah tapi setrika wajah sekarang macam-macam ada yang IPL ada cuman setrika ada yang ada lesernya gitu-gitu berapaan sih emang ih gua tuh dulu pernah gua ini tapi karena mahal gua enggak gua takut bangkrut Oh ya oleh ratusan ya sampai sih cuma sekali dateng tuh bisa yang 12 juta apa berapa gitu lumayan ya tapi ngomong-ngomong sebelum kita udah ngobrol lagi kita udah kedatangan kembarannya tiis nih aku yang dulu waktu belum perawatan gini ini enggak usah ngomong belum perawatan ini elis namanya itu masih makan makanan ekstrim itu bahkan zaman dulu jadi waktu itu itu gara-gara kerjaan ya makanan ekstrim ini kalau informasi nih yang dulu tuh kan ada infotainment yang kasih hadiah Christmas gitu pemikiran ya apalagi ternyata makanan-makan kayak gitu aku yang bener-makan apa sih akhirnya kamu memutuskan akhirnya Oke he's the one apa ya karena memang kemarin-kemarin kan eh pacaran lama-lama nggak jadi gitu sama ini berapa lama ya ini tiga tahun lama juga yang lain juga sebelum-sebelnya juga karena lama gitu tapi beda agama kan jadi nggak bisa sama ini sama dan kebetulan orangnya ya sama-sama tuh cocok tapi iya mama cowok walaupun baik-baik segimanapun masih nyembel-nyembelin ya kayak misalnya aku orangnya kalau kan orangnya sangat terprogram yang mau ngapain emang kau dia enggak nah gitu cowok sih biasanya gitu sih lebih santai sih tapi nyebelin ya kadang-kadang wajah nggak cowok nyebelin nah kalau ngomongin soal teis dahliya ini pengalaman hidupnya sungguh luar biasa pemirsa mungkin bisa berbagi sama kita ya teh ya apalagi kepada kita yang baru mau menikah ada ujian nggak deh buat kita berdua nggak kalau aku sih bilang aku kan pernah punya pengalaman ya gitu pernah menikah terus dagal gitu terus menikah lagi yang aku bisa petik dari pelajaran ini adalah kita mau nikah mau berapa kalipun akan sama seperti itu enggak akan ada mau nikah terus mau sama gitu enggak ada kita nih kan dua keberadaan yang berbeda dua sifat yang berbeda semuanya pasti beda cuman yang penting ada saat ada beberapa yang cocok aja udah lu itu maintain aja dan itu boring pasti bosen-bosen pasti ada sesuatu yang nyebelin pasti karena kita ketemunya tiap hari gitu itu beda kalau dulu kan pacaran kan ini kalau kita perempuan kan itu yang perlu diingat bilang perempuan itu butuh dimanja butuh cacing ya cacing bukan cuman yang ngerasa bahwa gini gue tuh udah ngawinin lu berarti gue cinta malu bukan sekedar itu gue udah menghidupi lu bukan sekedar itu tetapi butuh belayang butuh kasih sayang butuh itu tuh masih kayak zaman-zaman pacaran itu tuh harus pertahan tetapi ati yang akan melanggungkan hubungan pernikahan namanya tanaman tetap harus diputuhi perempuan 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 oh aku kumpuk apalagi cinta ini bener-bener tes untuk yang mau nikah ya pupuk 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 iya apalagi pernikahannya dimulai dengan sesuatu yang indah seperti menikah di Disney Land oh my god ini sekarang kita akan panggil ini seseorang yang cantik jelita dan dia memakai oh pakaiannya berbeda pemirsa seperti apa pakaiannya kita panggil di India misos men ai Раз hai 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 aku saya ini orangnya misalnya dia kamu tahu film aku juga semua ada jawabannya belum lama baru merayakan ulang tahun nah gua kerja tuh lagi sama keluarga tercinta tiup lilin potong-potong biasa ya malem-malem di rumah nyebelin banget gak sementara gue besoknya harus naik pesawat jam 6 kalau gak salah dan malamnya kan harus nyanyi kan itu tuh gue tuh kalau yang mau ngamen tuh harus butuh istirahat anak gue nih memang paling ini tuh si salsa tiba-tiba pas udah mau ini apa mau tidur gitu baru kan naik tempat tidur si salsa langsung tuh mama mama ya apa namanya ya panggilnya yayu kan yayu isma adeku namanya isma yayu isma kesurupan apa lagi nih aku bilang turun kan gue punya bayi gue takut gitu kan gak taunya gelap kan begitu ini langsung dari dari bawah meja makan dari mana orang banyak sekarang kita ke Sandra Dewi yang mana nih yang namanya mau nikah ya pastikan priwat-priwat kalau ini priwatnya jauh banget sampai ke Jepang kece banget kita bisa lihat videonya dulu ya video Tessandra Dewi sama Harfi ya namanya Harfi meleholo bukan bukan gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya Ketika aku berubah, Dilly, Dilly, you shall be queen Kau beritahu kau begitu, Dilly, Dilly, who told you so T'was my own heart, Dilly, Dilly, that told me so Jaman-jaman sekarang, kamu jamu belum ada present Karena di Jepang, Dilly, kenapa? Karena aku, kita suka makanan Jepang, pengen resepsi di Jepang Biar kabur di Indonesia, biar boleh tentu saja Oh ya, kita ada talk face untuk malam hari ini DEMIS akan memberikan clue pada setiap segmen Untuk clue yang pertama Lihatlah di layar itu ada Semacam puzzle ya Cluenya adalah ini penyanyi dangdut yang juga Bermain film Tenang aja Kalau satu masih belum kelihatan Nanti misalkan kasih clue lagi Tapi langsung aja mention ke twitter kita Dengan hashtag RT7 Top Face Mis tunggu jawabannya Nanti disatman terakhir mis kasih tau jawaban Dan tau menangnya Oke terima kasih misalkan Setelah ini kita akan bermain Dengan kedua pusatamu permainannya apa Kita akan saksikan nanti Makanya jangan kemana-mana Ya Jessica ya Ya tetap di The Runtop Kita kembali lagi You are so cool Yes because I'm using this stuff Kenapa bisa sih pakai gini Ya dong Kan aku kan ahli dalam lawan-lawan Tunggir 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 Kita meminta anda berdua warita cantik Indonesia untuk fokus Maka sekarang juga akan bermain di Top Challenge Top Challenge Top Challenge Ini adalah top fokus sesuatu yang kita disikan tadi Jadi video peraturan seperti ini Kami akan putarkan beberapa video Dan disitu Kalian berdua harus fokus terhadap video tersebut Jadi akan ada beberapa video yang diputarkan Pertama akan kita kasih kesempatan untuk TIS dulu Oke Kemudian nanti selanjutnya baru kecipesan Ini senioritas ya Senioritas Senioritas Tim ATIB Tim ATIB Ngalan Ngalan Jangan putus Masih-masih mudah-mudahan paham ya Baiklah langsung aja kita mulai dengan TIS dulu Ini dia video pertama Silahkan dilihat Perhatikan baik-baik T Berhatiin sekelilingnya Itu dia Pertanyaannya silahkan Jessica Pertanyaannya untuk TIS Berapa orang Yang merekam dengan handphone Ya Allah Fokus Makanya fokus Padi itu ada berapa sih ya Ada itu ganti dari Tantung Empat orang ada gak ya Ayo jawabannya berapa Empat Empat orang ya Kalau lo salah Lo harus memberikan uang 100 ribu kepada lawannya Berapa berapa jawabannya Empat tadi katanya Empat Kita kunci jawabannya Kita lihat Tidak ada 1 2 3 4 Ada lagi gak Situ ada gak Ada 1 2 3 4 Yes Betul Tidak ada Masih hoki deh Tidak ada Tapi kamu juga masih hoki dong Lu percaya sampai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada jatuh juga jatuh ke jurang Oke aduh stop sampai disitu perhatikan videonya dan pertanyaannya ini adalah lompat berapa kali tersebut sebelum jatuh ayo kira-kira aja kira-kira ini kira-kira banget Asyok makan okay lebih ketemu TWOoh oke ternyata lebih dari 4 contains kartunya tiba-tiba sangat waw selamat ini kaya deh kaya deh perhatikan videonya kita lihat ini dia ayo mudahan aja dong kenapa emang udah tekan milih dulu silahkan baiklah pertanyaannya fokus 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 ada hewan apakah di video tersebut biasa aja ada ada binatang apa di video tersebut anjing anjing ini dia katanya kucing eh gampang kasih lagi 100 ribu wah sampe jauhnya habis maha baik tau dia tanya macet di jalanan terus ini ono ini ono terus akhirnya dapet duit alhamdulillah buset curhat deh deh ya oke pantu sekarang santra dewi lagi berhati-hati berhati-hati ini oke ini untuk pantu dari dulu silahkan videonya perhatikan backpack fokus ada berapa besi disini oke fokus ya konsentrasi berapa jumlah orang di dalam terekam sih mana aja kebelah-berapa kak harus fokus fokus gue mau tekan satu kamu kita sekitar yuk sebetulnya berapa tiga-tiga tiga tiga oke kita putar lagi videonya kita berapa ke sini berapa orang sih ada dua ada coba disitu berapa tiga 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 ponytail tiga 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 oke oke , ini yang terakhir orang Oakland itu berkar hahaha merebut ya kita putar dulu videonya World sekitar oke oke startnys itu baiklah pertanyaanya siapkan bel masing-masing dulu lupa bel metok tangital pertanyaannya berapa nomor banyak orang yang lonceng-lonceng ingat tahu kita cari jawaban yang benar-benar kita cek silahkan ternyata tujuh oke itu dia-diri permainan setelah selesai bermain pemirsa sekarang kita akan menuju ke wanita yang cantik pula dan akan memberitahukan sesuatu ini dia misalnya mis kembali untuk memberikan clue yang kedua clue yang kedua untuk tahu meskipun pada malam hari ini adalah memiliki brewok nah perhatikan baik-baik di layar itu ada kotongan-kotongan gambarnya ya siapakah dia langsung aja kalau yang tahu jawabannya mention kita ke The Rooftop 7 kirim jawaban kamu seseru mungkin dan nanti akan mendapatkan hadiah dari The Rooftop Trans 7 mis tunggu ya kembalikan ke gilong dan judas terima kasih misalnya nah kita mau ngomongin aktivitas dari kedua bintang tamu kita tentunya karena kan di satu sisi kita pernah tahu bahwa Sandra Dewi pernah memerankan sebuah film beberapa film mungkin ya Cia bener ya kenapa sih gitu tapi Cia nggak ada niatan main film lagi? segera nikah dulu kali ya nikah dulu ya iya kan selain itu kan udah waktu itu udah kan tau gue udah pernah main film kemarin cuma salah judul deh kayaknya kamu judulnya apa? kentut ya bener kan? sama Deddy Mizor Deddy Mizor, Irawi Bawa lu pikir gue jadi kentutnya hahaha oke tapi ngomongin semua film nih abis ini ada yang oke banget cantik banget udah penyanyi pemain film juga lagi betul sekali dan dia akan mampir ke cafe kita yang luar biasa ini hanya stay di Rooftop you stop the feeling but you stay, stay, stay you stop the feeling bye Sandra bye Sandra emang dia gimana? itu kan Sandra dijemput sama karpet terbak hahaha oh iya kan dia Princess ya Princess Princess Jasmine Princess Sandra dijemput sama Aladin iya Sandra harus pamit tapi dia gak sempet ngomong sama pemirsa katanya titip salah aja buat Rooftopper katanya di rumah sebenarnya ada di situ ya iya nah sekarang kita juga akan mengundang ini adalah seorang wanita cantik dan dia akan memberitahukan informasi menarik tentunya tentang apa yang akan dilakukan olehnya dan juga dia mungkin akan ngasih tau sesuatu loh sama kita loh iya dong kita panggil ini dia Bunga Sentral Lestari dan Guntur Suaryanto iya mulai balik lagi ayo lu biasa enggak apa 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 yang apa 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 iya kalau sekarang agak kecilan daripada yang kemarin tapi pertanyaannya adalah ini film yang saya lagi mau nge-heats nih hijab trailer, jilbab trailer, rock stars in korea pantesan dari Miss Osment pake baju korea oh iya bener korea berarti syutingnya di cilacap ya korea iya mah korea korea ceritain coba gimana ini film jilbab ini seperti apa kak? ini menarik karena katanya diangkat dari kisah nyata berdasarkan novel ya bener ya semi biography jadi dari novelnya Asma Nadia kebetulan ini kali kedua saya bikin dari novelnya Asma ya yang pertama dulu asal ke Beijing terus yang ini jilbab traveler jadi ini bercerita tentang 30% ya 30% dari kehidupan nyatanya Asma Nadia waktu masih kecil sampai di dewasa coba kita tuangkan dalam karakternya Rania yang dipelangkan oleh Bejal jadi Bejal ini bertransformasi jadi seorang perempuan yang berjilbab dan ternyata cocok banget jadi ini sosok wanita tangguh dan inspiratif juga betul jadi kalau nyatanya sih dia udah ke 86 negara 312 kota katanya wow jadi waktu berapa tahun sih dia bilang wah ini bisa jadi sequel ya iya banyak ya disini 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 mungkin dalam satu film kita visual kan semuanya iya 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 tapi masih ada kesempatan untuk kita ikutan main ya iya 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 kenapa kira-kira lu bisa jawab ya lu bisa jawab ya kira-kira kenapa gak kakak Kenapa pdbcl mas karena e dari karakter yang lompur jawab gak 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 akhirnya dia sakit hati mending mas kita sakit hati iya jadi ada sebuah karakter yang saya temukan dari bcl teknologi gak ada karakter dulu oh ini gak dianggap strong kalau dia strike jadi itu nanti ketemu langsung dong sama si Mbak siapa Rania? Mbak Asma Mbak Asma ya Mbak Asma langsung Mbak Asma ada di lokasi turun ada di lokasi turun ya dia ada terus jadi mengarahkan gitu ya enggak itu iya laungnya bisa lakukan berbagi lah berbagi kesulisannya memerankan si sebenernya Rania sebenernya untuk karakter Rania sih tidak tidak sulit untuk diperankan karena sebenernya karakternya sendiri ya karakter yang aku suka banget gitu wanita yang tangguh wanita yang kuat yang seneng traveling yang menjelajah dunia betul banget gitu betul banget gitu iya dong bedanya 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 gak pake jilbab berannya pake jilbab gitu aja sih cuma justru ini sebuah pengalaman aja sih pengalaman jadi di saat shooting tuh kan kita jalan-jalan juga pake jilbab gitu jadi aku bisa dapet a glimpse of that feeling gitu gimana sih rasanya kalau pake jilbab kalau pake jilbab di negara yang ya maksudnya bukan mencari muslim ngeliatin kita seperti apa di sana seperti apa treatment mereka tapi so far so good ya amat sangat respect amat sangat menghargai gitu gak aneh gitu ngeliatnya jadi ya happy sih wah enak banget ini shooting di beberapa negara korea korea selatan aja ya korea full korea pengennya sih banyak ya cuman gak kelar-kelar belum ya ini kan jalan-jalan doang ini kan jalan-jalan doang tapi gak ada hasil film ya jangan tapi kita bikin itu aja ya mas bentar gila mau diajak shooting tapi di korea utara katanya boleh boleh gak bisa pulang jangan-jangan jangan bisa pulang jangan sampai jangan sampai nah tapi kita shooting waktu itu emang di perbatasan korea selatan utara oh itu gimana lagi ada itu gak jadi kita di daerah yang paling dingin di korea selatan jadi di daerah gangguldo namanya di Seoul tuh belum salju kita udah gitu udah saljuan udah saljuan di film ini tuh ada adegan snowfall itu memang asli ada momen itu kita lagi menikmati minus 12 korea tuh kalo lagi dingin di di ini di perbatasan di deket di mz gitu tuh jadi kita kalo syuting yang dia di sebelah portnya gitu disitu udah korea utara udah keliatan kayak radar-radarnya gitu oke udah tapi kita gak pengen nyebrang kesana sih jangan sampai jangan sampai bukan selesai di mana korea utara yang tidak kembali lagi jangan sampai jadi penasaran nih kayak auto filmnya bisa gak sih kita trailernya kita boleh boleh kita lihat tapi sebelum ini kita mau kasih tau juga buat pemirsa gak ada di rumah nih pembuatan film itu kadang tidak mudah pemirsa ya mereka itu eh ini kru-kru film pemain-pemainnya artis dan segala macem selalu berusaha untuk pemberikan yang terbaik buat pemirsa jadi kalo ada film Indonesia seperti ini tonton lah iya iya bikinnya gak gampang loh ambil-ambil ini mempertaruhkan nyawa kadang-kadang ya amit-amit ya sih iya amit-amit sih iya amit-amit sih oke 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 baik kalau begitu seperti apa kata Jessica sudah tidak sabar kita akan lihat trailer seperti apa untuk film hijab traveler bener ya jilbab traveler jilbab traveler jilbab traveler ini dia jadilah Ibn Battuta penjelajah muslim yang menjadi rujukan dunia ranya itu kan perempuan yang ma pantes lah kemana-mana sendiri tanpa didamping mahrumnya maaf tapi saya keberatan di foto pemanangan Indonesia jauh lebih indah daripada yang aku lihat disini anda cantik saya suka anda mulai saat ini saya yang akan menemani ranya mengungkapi semua foto-foto yang dibutuhkan jilbab traveler itu panggilan jiwanya ibu sudah mendengar ibu sudah mendengar niat dari Na Ilhan dan ibu kira ibu setuju ibu sudah mendengar ibu sudah mendengar ibu sudah mendengar jika cintaku berapa dan aku sudah siapkan semuanya cukup aku tahu jangan beri dia apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari ranya kamu menjuri mimpi kamu mencuri mimpiku tapi aku suka kamu yang mencuri mimpi aku secara gambar ku udah indah gitu pasti nonton sih tata di Pak Juli ini Pak Juli luar biasa tahu nah yang menarik ini juga ada Morgan ada giring juga ya disana mereka berdua jadi siapa sih Morgan itu karakternya namanya Heunggen Heunggen orang Korea orang Korea orang Korea yang memang mencintai Indonesia jadi dia bisa basur oh dia sederanya nih ya apa nasional traveler gitu fotografi jadi dia belajar bahasa Indonesia juga dia bisa ngomong bahasa Indonesia tapi masih logak-logaknya logak korea gitu ya dan bahasa korea kalau giring itu memerankan Ilhan Ilhan itu adalah teman dekatnya Rania laki-laki yang bijaksana yang berwibawa pemirsa mungkin harus diakinkan apa alasannya dari pemain dan juga saudara kenapa kita harus nonton iya jilbab traveler ini very entertaining easy dan semua keluarga bisa nonton dan pasti akan merasakan sesuatu nonton gue banget nih itu ada ada ingat 5 Juli pemirsa ya jadi pada saat lebarat tontonannya adalah jilbab traveler korea korea mohon maaf ya agak sedikit beli oke sekarang kita kutangan dong wuuu semua selesai buat filmnya pasti kita juga mengundang ini salah seorang yang tadi pakaiannya korea iya 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 apakah dia berasal dari korea atau dia berasal dari kampung dari korea namanya tekon tekan saya masih iya saya masih iya ini sosmed selesai selesai kalau pada dunia punya orang mana aku ini teranakan korea sama tegal jadi anjong aja yuk sangat tergabung untuk kamu yang baru punya skander rooftop kita punya top face dimana kalian harus tebak wajah yang ada di layar ini dan cluenya adalah ini kayaknya yang baru digorsipin sama katie siahrem nih pasti udah ketebak ya siapa orangnya langsung aja kirim jawaban kamu ke twitter kita the rooftop 7 dengan hashtag rt7 top face dan nanti ya di sampe terakhir miss kasih tau jawabannya miss kembalikan ke gilang dan jeda kamsahamida kamsahamida dan kemana-mana ya kita stay di rooftop selamat menikmati di schooling dan cukup di danse se disambung ti Menerangin jalan kehidupanku Aku bisa hati Jika cinsaku berat badannya Aku tahu pasti Sakit dan pedingnya Pemotan bantang Aku tahu pasti Mereka cinsaku Mereka cinsaku Mereka cinsaku Mereka cinsaku Jangan 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 Itu film favorit kita, film tentang, ibaratnya tuh film yang serem banget ya, film yang menegangkan, ibaratnya film yang bun-bun itu, pokoknya cabai-cabai kayak trail-trail gitu, itu favorit gue banget gitu. Lo paling bete gak sih, kalau misalnya pas lagi nonton, itu sensornya tuh apa ya, samsudnya tuh melebihi dari kadar umat manusia apa sih maksudnya, sensornya terlalu gitu. Misalnya kita film-film serem, yang paling kita tunggu adalah ketika si jagoan ini ketemu sama, sama apa, sama hantu yang paling serem. Di balik rumah hari, hantunya udah pendekat, dapet dekat, dapet dekat, dapet dekat, dapet dekat, dapet dekat, dapet dekat, tiba-tiba adegan lain. Itu disensor, 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 karena sensornya terlalu, ini sama aja kayak misalnya gini, kita sambut ini dia, BCL udah pegang mic, intro-intro, set. Iya, gak jadi, itu seharusnya, ini alih yang paling gue peselin. Oh iya, gue kesel sama polisi yang kalau nilang itu kasar dan tegas, terus gue tanya, emang kenapa lu salah? Iya, gue salah, gak bosin. Dimana-mana pasti begitu, bro. Polisi kalau nilang, kalau misalnya lu salah itu pasti kayak gitu. Itu namanya protap, prosedur tetap di seluruh Indonesia. Lu gak mungkin dapat perlakuan khusus misalnya ketika lu tertilang di Bandung, misalnya. Misalnya, temen gue lagi jalan di Bandung gini, di-stopin sama polisi. Stop, stop. Iya, kenapa, pak? Bidah, pak. Punton AA? Suram-suram tayat? Tau malam, bisa digi? Oke, ini. Rating satu, bro. Iya, rating satu tentunya. Makanya, mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Sekarang, kita akan mengundang ini seseorang dari Korea. Katanya tadi kan mengajak pemain film ke Korea untuk bermain di film Subab Traveler. Kita akan mengundang orang yang langsung. Tapi gue gak bisa bahasa Korea, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, lo coba bahasa tubuh aja. Bahasa tubuh aja. Oke, bentar, sabut. Ini dia. Siapa sih namanya? Heunggen. Heunggen. Oke. Heunggen. Gini, Morgan ini seperti seolah-olah sekarang bertransformasi menjadi seorang pemain film. Jadi aktor. Ya, bener ya. Terus juga beberapa kali juga film-filmnya genre-nya selalu sama. Nah, bedanya di jilbab traveler ini apa? Bisa menjelaskan gak? Yang pasti karakternya beda sih. Karakternya beda. Terus dari... Lo orang Korea kan ceritanya? Ya, ceritanya orang Korea. Juga visualnya beda. Jadi, Pak Sutradara tuh waktu itu ngotot ya, Pak ya. Ngotot pengen bikin something beda. Karena memang benar, beberapa kali, ya sekitar 4 kali di genre drama religi gitu. Cuman, kalau di jilbab traveler ini beda gitu. Dari Pak Sutradara kasih gue challenge beda gitu. Dan gue juga, ayo let's make something different gitu. Ayo manjamin rambut selama 8 bulan. Belajar bahasa Korea. Untuk knowledge Koreanya juga saya gak terlalu banyak gitu. Jadi yaudah gitu. Belajar gastur, belajar bahasa... Oh ya, sampai belajar bahasa Korea? Belajar bahasa Indonesia dengan dialect Korea juga. Belajar gastur, belajar bahasa Korea dong dikit, Bob. Anjong haseo. Morgan mimita. Hamsah hamnita. Itu yang artinya ada di bawah nanti ya. Nama saya Morgan. Terima kasih. Si kirong jago? Jago. Jago. Cuma cojo-cuma, cojo-cuma, cojo. Lantunya doa. Hamsah hamnita dong? Tau. Hamsah, paham. Hamsah, hamnita. Ketemen gue, cici parameda. Tapi ingat lagi bahasa Tengok. Tapi gini peminsa, peminsa juga pasti setuju karameda. Misalnya kita ngebahas soal Morgan yang ini kayak spesialis aktor luar negeri. Film lo tuh hampir luar negeri semuanya loh. Lo milih-milihnya ya? Milih-milih film atau gimana? Jalan-jalan dia berikan maen. Jalan-jalan, jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan, jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Gwada baca. Oke, gue dikeluar lagi film, tapi gue gak mau luar negeri. Itu rejeki yang dateng memang pas bisa juga. Waktunya sama-sama bisa ya hayo gitu. Dan pas banget, orang-orang yang datang itu semua yang syuting di luar negeri, gitu. Oke, oke. Ya, ngejeki anak soleh, ya. Soleh banget. Banget, tapi bekerja sama dengan seorang Bunga Citralestari, begitupun sebaliknya, gimana sih? Morgan, yang gue bisa belajar sih dari Bunga Citralestari itu adalah work ethic sih. Banget reading, tapi puji syukur pas nyampe di set, kita bisa sama-sama bertransformasi ke karakter kita. Kita juga langsung bisa memainkan itu. Dan satu lagi, di film Jilbert Traveller ini juga kita tanpa sentuhan. Jadi kita benar-benar acting pakai rasa, nol-patching, gitu. Oh, ini yang menarik juga. Yang menarik, ya. Pas menggambarkan promen, tapi nggak boleh bersentuhan. Tentang dari pas ultradara buat kami. Karena berjilbert ceweknya. Iya, jadi benar-benar rasa berarti harus double, gitu. Biar penonton percaya. Biar nyampe rasanya ke penonton, itu sungguh-sungguh. Iya, challenge-nya itu. Pasti. Kalau lu sendiri pertama kali ngomong, Morgan? Iya. Oh, iya. Sebelumnya ketemu di panggung-panggung ini, ya. Beda nyanyi, 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 joget, kan? Beda nyanyi, ya. Beda nyanyi, ya. Terus baru ketemu, ya. Tidak, tidak expect karena taunya kan Morgan, boyband, gitu ya. Terus tiba-tiba main di film ini. Tadinya aku juga mikir, aduh, nih. Gimana ya? Gue ketuaan nggak ya sambing Morgan, gitu ya? Ternyata Morgan terlihat lebih tua di sana, ya. Ternyata dia bisa banget mainin sesuai umurnya. Karena umurnya si karakter ini memang lebih macam dari umur aslinya Morgan juga, gitu. Tapi ternyata begitu. Dengan look-nya, begitu masuk set, gue nggak nyangka kalau dia bisa main kayak gitu. Luar biasa. Bahkan tadi pada saat melihat trailer, ya, itu TSU sampai, itu siapa sih? Itu yang cowok. Kedekan. Kedekan. Luar biasa, Morgan. Luar biasa, Morgan. Sekali lagi ya, ini doa-doa kita berulang kali, semoga film Jirbab Traveler ini sukses di pasaran. Amin. Sukses jukakan orang banyak. Amin. Tembus sampai jutaan penonton. Amin. 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 Dan bisa menginspirasi, itu yang paling penting menyesal. Nah, baik kalau sekarang, kita kembali akan mengundang ini adalah putri dari belas teran antara Korea dan Tegal. Nah, dia akan memberikan jawaban mengenai top test kita hari ini. Kita sambut ini dia, Miss Softbed. Silahkan. Terima kasih, Opa Morgan. Terima kasih, Opa. Ya, boleh. Takut banget ya. Ditegang agak ada yang begini. Oke, Miss akan memberikan jawaban top test kita pada malam hari ini ya. Tadi sudah ada tiga clue. Yang pertama, penyanyi dangdut yang juga bermain film. Kemudian memiliki brewok. Dan pernah digorsipin sama Kathy Sharon juga. Dan dia adalah Rido Roma. Wah. Iya. Dan pemenangnya sudah diumumkan di Twitter kita at The Rooftop7. Jadi siap-siap aja nanti langsung di contact sama tim kita The Rooftop. Dan kamu mendapatkan hadiah menarik dari The Rooftop Trust 7. Oke. Selamat ya. Miss Kembalikan segilah. Kamsahamnida. 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 Nah, buat pemirsa yang ada di rumah juga. Waduh, sayang sekali nih. Jamis sudah menunjukkan pukul saatnya kita harus pamit. Tapi tenang pemirsa ingat. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan lupa menonton film Jilbab Traveler. Yang tanggal 5 Juli. 5 Juli 2016. Di bioskop-bioskop kesayangan anda. Kita sukseskan film-film Indonesia. Mari kita menunjukkan ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Semoga kita bertemu lagi di lain acara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jessica Eskander tadi menunjukkan pesan sama saya. Buat Rooftopper juga adanya. Selamat menunjukkan ibadah puasa ya. Jangan lupa untuk pemirsa ke rumah selalu melakukan kebaikan di bulan Ramadhan. Sekarang saatnya saya kilangirkan mohon pamit. Sampai ketemu lagi di The Rooftop. Bye bye. Josh Birnoyar, Marks Darx, in Korea. Bantesan dari Miss Osmet pakai baju korea korea. Oh iya bener. Korea berarti shootingnya di Jilacap ya. Itu koro yak? Boroh. Manak koro yak. Koro yak, koro yak. Ceritain. Coba gimana ini film Jilbab ini seperti apa kabah? Ini menarik karena katanya diangkat dari kisah nyata, berdasarkan novel ya, bener. Semi biografi. Semi biografi. Jadi dari novelnya Asma Nadia, kebetulan ini kali kedua saya bikin dari novelnya Asma ya. Yang pertama dulu asal ke Beijing, terus yang ini Gilbert Traveler. Jadi ini bercerita tentang 30% ya, 30% dari kehidupan nyatanya Asma Nadia waktu masih kecil, sampe nya di dewasa, coba kita tuangkan dalam karakternya Rania yang dipelangkan oleh Bejal. Jadi Bejal ini bertransformasi jadi seorang perempuan yang berjilbab dan ternyata cocok banget. Jadi ini juga sosok wanita tangguh dan inspiratif juga tentunya ya? Betul, jadi kalau nyatanya sih dia ke 86 negara, 312 kota katanya. Wow. Dalam berwaktu berapa tahun sih dia bilang, wah ini bisa jadi sequel ya? Iya banyak ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Mungkin dalam satu film kita visual kan semuanya. Iya, 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 iya. Nanti masih ada kesempatan untuk kita ikutan main sama Guntur ya. Mungkin yang tadi manis banget nih kayak dalam approach ya. Mas Guntur. Karena pengen gak gini-gini amat kayaknya. Ini memang manis banget sama Mas Guntur. Tapi Mas Guntur nih sebagai istradara film ini memilih ada BCL, terus ada siapa lagi? Ada Morgan Mori, ada Jerika Nessa, ada Agus Rindu, ada Dewi Yul, banyak sih. Berdasarkan apa sih Mas, sampai akhirnya pilih yang cocok tuh BCL, kenapa gak Jessica gitu? Kenapa? Kira-kira lu bisa jawabnya? Lu bisa jawabnya? Kira-kira kenapa gak Jessica? Kenapa? Kenapa BCL Mas? Karena dari karakter yang... Oh, yang banyak-banyak. Gak-gak-gak. Mungkin dia sakit hati. Mending Mas Ayo. Jadi ada sebuah karakter yang saya temukan dari BCL. Itu gak ada orang yang strong? Oh, dia gak dianggap strong? Kalau dia frank. Lalu nanti ketemu langsung dong sama si Mbak... Siapa Rani? Mbak Asma. Mbak Asma, ya. Mbak Asma ada di lokasi terus. ada di lokasi dia, dia ada terus, jadi mengarahkan gitu ya berbagi lah, berbagi kesulisannya memerankan si sebenarnya karakterannya sih tidak sulit untuk diperankan karena sebenarnya karakternya sendiri karakter yang sama aku suka banget gitu wanita yang tangguh, wanita yang kuat yang seneng traveling, yang menjelajah dunia itu banget gitu iya dong bedanya, bedanya bedanya gak pake jilbab, berannya pake jilbab gitu aja sih, cuma justru ini sebuah pengalaman aja sih pengalaman, jadi di saat shooting itu kan kita jalan-jalan juga pake jilbab jadi aku bisa dapet a glimpse of that feeling gitu, gimana sih rasanya kita pake jilbab, kalau pake jilbab di negara yang bukan mencoba nanti muslim ngeliatin kita seperti apa disana seperti apa treatment mereka tapi so far so good ya, amat sangat respect amat sangat menghargai gitu gak aneh gitu ngeliatnya, jadi ya happy sih wah enak banget jadi shooting di beberapa negara Korea selasan aja ya Korea selasan aja ya Korea selasan aja ya ya full pengennya sih banyak ya cuman gak kelar-kelar belum ya ini kan jalan-jalan doang ini jalan-jalan doang tapi gak ada hasil belum ya apa kita bikin itu aja ya mas Guntur, gila mau diajak shooting tapi di Korea Utara katanya boleh-boleh, gila gak jangan-jangan-jangan jangan-jangan jangan sampai jangan sampai jangan sampai nanti diseku yang kedua aja waktu itu memang diperbatasan Korea selatan Utara oh itu gimana lagi ada ini gak? jadi kita di daerah yang paling dingin di Korea selatan jadi di dadah Ganggun do namanya di Seoul tuh belum salju kita udah bilang udah saljuan di film ini tuh ada adegan snowfall itu memang asli dalam momen itu kita emang lagi menikmati minus 12 ya Korea tuh kalau lagi dingin di D dia nih belum banyak di perbatasan di deket di MZ gitu tuh jadi kita kalau shooting yang dia di sebelah portnya gitu disitu udah Korea Utara udah kelihatan kayak radar-radarnya gitu tapi kita gak pengen nyebrang ke sana sih bukan selasan dimana Korea Utara yang tidak kembali lagi apa filmnya bisa gak sih kita trailer-nya kita lihat boleh kita lihat tapi sebelum ini kita mau kasih tau juga buat pemirsa yang ada di rumah nih pembuatan film itu kadang tidak mudah pemirsa mereka itu ini grup-grup film pemain-pemainnya artis dan segala macam selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pemirsa jadi kalau ada film Indonesia seperti ini tonton lah bikinnya gak gampang loh amit-amit gini mempertaruhkan nyawa kadang-kadang ya amit-amit ya sebenarnya iya amit-amit sih oke 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 baik kalau begitu seperti apa kata Jessica sudah tidak sabar kita akan lihat trailer seperti apa untuk film hijab traveler bener ya jilbab traveler jilbab traveler ini dia jadilah iknu batuta penjelajah muslim yang menjadi rujukan dunia ranya itu kan perempuan yang gak panteslah menemani sendiri tanpa didamping marumnya maaf maaf tapi saya keberatan di foto pemandangan Indonesia jauh lebih indah daripada yang aku lihat disini anda cantik anda cantik saya suka anda mulai saat ini saya akan menemani ranya mengungkapi semua foto-foto yang ibu butuhkan jilbab traveler itu panggilan jiwanya ibu sudah mendengar niat dari na'ilhan dan ibu kira ibu setuju kamu mau ngapain aku cuma mau siapa apa salahnya gak salah sih tapi juga gak benar kamu itu kan udah punya cowok kehidupanku sayap kita tidak ditakdirkan untuk mengharungi lautan bersama hyunggan ranya jika cintaku berat padanya aku udah siapin semuanya aku tahu jika cintaku mengorbananku apa kamu sudah menemukan apa yang kamu cari dirannya kamu mencuri mimpiku tapi aku suka kamu yang mencuri mimpi aku secara gambar aku gak indah terus dimonton ini Pak Juli luar biasa yang menarik ini juga ada Morgan ada Giring juga disana mereka berdua jadi siapa sih Morgan itu karakternya namanya hyunggan orang Korea yang memang mencintai Indonesia jadi dia bisa bahas itu apa nasional traveler gitu fotografi jadi dia belajar bahasa Indonesia juga dia bisa ngumpung bahasa Indonesia tapi masih logak-logak kayak logak Korea gitu ya dan berbahasa Korea kalau Giring itu memerankan Ilhan 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 itu adalah teman dekatnya Rania laki-laki yang bijaksana yang berwibawah pemirsa mungkin harus diyakinkan apa alasannya dari pemain dan juga sepedara kenapa kita harus nonton jilbab traveler ini very entertaining easy dan semua keluarga bisa nonton dan pasti akan merasakan sesuatu nonton kue banget nih ingat 5 Juli pemirsa ya jadi pada saat lebaran tonton Nenek adalah jilbab traveler traveler in Korea mohon maaf ya ada sedikit beli oke sekarang kita ke tangan dulu kita juga mengundang ini salah seorang yang tadi pakaiannya Korea apakah dia berasal dari Korea atau dia berasal dari kampung dari Korea namanya Akan Akan baiklah pilih jilapin saja pilih sosmed selamat mis kalau ada di mu ya punya orang mana asli ini teranakan Korea sama Tegal jadi anong aja yuk sangat tergabung untuk kami yang baru menyaksikan the rooftop kita punya top face dimana kalian harus tebak wajah yang ada di layar ini dan cluenya adalah ini kayaknya yang pernah digunakan sebinamah Katie Syahram nih pasti udah ketebak ya siapa orangnya langsung aja kirim jawaban kamu ke Twitter kita The Rooftop 7 dengan hashtag RT7 Top Face dan nanti ya di segment terakhir Miss kasih tau jawabannya Miss kembali kan ke gilang dan jeda Kamsahamnida 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 Nah kita juga akan menengarkan salah satu soundtrack dari film jilbab traveler ini sendiri untuk itu pemirsa jangan kemana-mana ya kita stay di rooftop Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Terima kasih